Pemirsa polisi mengungkap motif pembunuhan terhadap wanita yang jasadnya ditemukan tanpa kepala. Di Danau Muara Baru, Jakarta Utara, pembunuhan dipicu rasa sakit hati pelaku akibat ucapan korban yang merendahkan orang tua serta istri pelaku. Pelaku pembunuhan SH wanita 40 tahun yang jasadnya ditemukan tanpa kepala dan terbungkus karung di Danau Kawasan Muara Baru, Jakarta Utara diringkus tim Jatandras Polda, Metro Jaya. Pelaku berinisial FF ditangkap di rumahnya di Kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati dengan perkataan korban yang menghina orang tua dan istrinya. Pelaku dan korban pernah memiliki hubungan spesial pada 2022 lalu dan sempat menikah sirih namun sudah lama berpisah dan tidak bertemu. Sebelum peristiwa sadis itu terjadi, korban menghubungi pelaku untuk meminta ikan. Pelaku pun menyetujui permintaan korban dan memutuskan untuk bertemu. Saat bertemu, korban sempat mengucapkan perkataan yang menyakiti pelaku. Tak terima dengan hal itu, pelaku mencekik korban hingga korban tak sadarkan diri. Kemudian meletakkan korban di gang samping rumah pelaku dan memutilasinya. Usai memutilasi korban, pelaku memungkusnya dengan karung yang menyerupai bungkus ikan. Kemudian membawa keluar jasadnya dari rumah menggunakan gerobak menuju pasar lalu memindahkan jasad korban ke mobil bak terbuka. Pelaku mengaku kepada warga membawa ikan untuk diantar. Warga tak curiga karena pelaku merupakan pedagang ikan di pelelangan. Pelaku lalu membuang jasad korban ke laut. Jasad korban mengambang di Danau Muara Baru sementara potongan kepala korban dibuang di semak belukar di kawasan Puit, Jakarta Utara 600 meter dari lokasi penemuan badan korban. Korban adalah teman daripada pelaku yang dimana pada hari kejadian korban sedang menemui pelaku di rumah milik pelaku. Selanjutnya pada saat itu korban sempat mengatakan suatu perkataan yang sekiranya menyakiti daripada pelaku. Langsung secara spontan pelaku langsung mencekik korban dari belakang sampai dengan korban tidak sadarkan diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku di jarak pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya warga Muara Baru geger dengan penemuan jasad wanita tanpa kepala di Danau Muara Baru. Polisi bahkan mengerahkan unit anjing pelacak untuk mencari kepala korban di sekitar dermaga pelabuhan Muara Baru. Pemirsa Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklarkasus suap Ronald Tanur Zarov Ricard. Zarov Ricard mengumpulkan uang tersebut dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia menjabat sebagai pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung menyita uang dari rumah maklarkasus suap Ronald Tanur Zarov Ricard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kilogram. Kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegakan hukum ini terungkap setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur pasca terbukti menerima suap dari Ronald Tanur tersangka pembunuhan mantan pacarnya Dini Sera Afrianti. Tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung tersebut yakni Erintua Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul yang memfonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan Kejaksaan Agung menyita uang 20,38 miliar rupiah dari ketiga Hakim serta pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang bertindak sebagai pemberi suap. Sementara Zara Fricar bertindak sebagai perantara antara pengacara kepada Hakim untuk membuat Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah. Di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Dari hasil penggeledahan, Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa uang tunai hampir 1 triliun rupiah dari berbagai mata uang yaitu 482.320 dolar Hong Kong atau setara dengan 979.518.414 rupiah. Kemudian 71.200 euro setara 1 miliar 200 juta 229.185 rupiah Lalu 1 miliar 897.362 USD yang setara dengan 29 miliar 757.848.909 rupiah Kemudian 74.494.427 dolar Singapura yang setara dengan 885.030.515.308 rupiah serta emas antam 51 kilogram Zara Fricar mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat Tim Hakama Agung Tim Liputan AI News melaporkan Tinggal menunggu waktu pemirsa kuasa hukum Tom Lembong optimis dalam membuat terang kasus yang melibatkan mantan menteri perdagangan periode 2015-2016 tersebut Sejumlah bukti telah dikantongi dalam mengajukan kugatan praperadilan Sejumlah bukti telah disiapkan seperti adanya data catatan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia 2016 bahwa Indonesia defisit gula sehingga menyebabkan kebutuhan gula dalam negeri tidak terpenuhi Data ini berbanding terbalik dengan kejagung yang mengatakan bahwa Indonesia surplus gula sehingga tak membutuhkan impor Ari menyebut Tom hanya menjabat selama 11 bulan di tahun 2015 hingga 2016 dan Tom hanya melanjutkan kebijakan dari menteri perdagangan sebelumnya Ari menambahkan jika berkaitan impor gula seharusnya dari tahun 2015 hingga 2023 sudah semestinya menteri perdagangan lain juga diperiksa untuk memperkuat kesaksian dalam penerangan kasus Ari tidak mengungkapkan kapan praperadilan tersebut dilayangkan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan namun pihaknya serius dalam menangani kasus yang menyeret mantan ko-kapten timnas Amin tersebut kapan praperadilan kaitan dengan praperadilan saat ini kami sudah semenjak ditunjuk kuasa kami sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk melakukan upaya praperadilan ini banyak sekali misalnya contoh disitu disebutkan dalam suratnya itu penyidikan 2015 sampai 2023 ya dalam suratnya itu disebutkan proses ini kaitan dengan import gula 2015 sampai dengan 2023 artinya apa? artinya ada tersangka yang lain bakal nih karena 2023 patung gak sampai situ iya kan? 2015 nah terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung ya dihitung untuk pastinya seperti apa dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga ya apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator ya bersama dengan apa namanya apa dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu nah apakah ada misalnya disitu unsur apa unsur aliran dana tentu nanti akan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa pegawai Kementerian Komdigi yang tersangkut kasus situs judi online bertambah menjadi 16 orang 11 diantaranya bertugas memblokir situs judi online serta meraup keuntungan hingga 8,5 miliar rupiah dalam sebulan Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 16 tersangka terkait situs judi online dari total tersangka yang ditangkap 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja sisanya sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut tersangka meraup uang senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan Sebelumnya dua lokasi telah digeledah polisi diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5 Galaksi Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat Polisi menemukan sejumlah barang bukti diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online Tak sampai di situ polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Dalam penggeledahan empat tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi Hasilnya polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Budi Gunawan menyebut dalam memperantas judi online membutuhkan pendidikan kepada masyarakat luas terkait bahaya judi online Selain itu akses pembayaran juga harus diputus Budi Gunawan juga menegaskan siap menindak tegas dan memberikan hukuman berat bagi pelaku dan aktor judi online Ada beberapa strategi komprehensif yang tadi telah diputuskan di dalam rapat mulai dari memasifkan pendidikan tentang bahaya judi online karena edukasi ini tentu bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online Yang kedua mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektifitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya Tentu tujuannya untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut Yang ketiga apabila ada dari upaya pencegahan ini tidak diindahkan dan ditemukan ada unsur tidak pelanggaran atau pidananya maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera penting dicatat bahwa pendekatan pencegahan ini artinya tidak tidak berarti meniadakan penindakan sebaliknya penindakan tetap menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan tersebut dan termasuk juga bagian dari regulasi yang telah ditetapkan Sementara Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo memastikan pihak yang bekerja maksimal memberantas judi online meski ia masih ingat mengungkap lebih lanjut terkait proses penyidikan kasus judi online yang memastikan jika aktor judi online berada di luar negeri pihak yang akan bekerja sama dengan pihak internasional untuk menangkap pelaku Sementara Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menmiyor kita kemudian menjadi kurban tega berada jujur online yang sekatnya dengan lari pada stream Terima kasih.